Seorang tukang parkir babak belur dikeroyok sejumlah orang karena mengancam korbannya dengan senjata tajam. Sebelumnya sempat terjadi pertikaian akibat masalah gadai telepon genggam yang tak dikembalikan pelaku. Nekat mengancam korbannya dengan senjata tajam, seorang tukang parkir di Yosudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara, babak belur di Amuk Masa. Polisi yang tiba di lokasi langsung bergegas pengamankan pria berabat panjang ini. Sebelah senjata tajam juga turut disita petugas. Sebelumnya pelaku terlibat pertikaian dengan korbannya terkait masalah gadai telepon genggam. Korban rasa kesal karena ponselnya gadaikan ke pelaku sebagai jaminan dihilangkannya. Pelaku yang tak terima tuduhan korban langsung meluarkan senjata tajamnya. Barang sekitar melihat langsung mengejar pelaku. Masalah HP itu. Kenapa itu Pak? Awalnya gadaian handphone. Gadaian handphone terus? Itu udah dibalikin. Tapi handphone gak kebalik. Duitnya udah dibulangin? Duitnya udah dibulangin. Dan terus bilangnya apa? Ya bilangnya alatannya handphone-nya hilang. Diambil pakawannya di rumah. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisi yang terkait insiden ini. Saat ini kedua pihak telah dibawa ke pos Pemimpriok untuk pemeriksaan. Di Jakarta, Fendra Kurniawan melaporkan. Terima kasih telah menonton!